teman-teman kali ini mbak Dewi mau kasih tahu atau kasih sedikit tutorial cara-cara pasang sepatu atau gunanya untuk apa nah sepatu-sepatu yang ini semuanya ini bisa dipakai di mesin jahit mesin jahit portable ya seperti merek dekar yang sekarang aku pakai ini atau mesin jahit singer Janome Brother dan yang lain-lain ya nah sepatu ini yang pertama sepatu ini gunanya itu untuk namanya sepatu ini king food gunanya bahan-bahan yang melar kayak sepandek kaos pokoknya yang yang melar-melar kalau kadang kalau nggak diganti sepatunya suka suka loncat tuh nah ini sepatu bisa ngebantu supaya ini kalau nah kalau seperti yang ini ini sepatu bordir atau quilting food sepatu ini bisa digunakan buat bordir dan juga flitting nah kalau yang ini sepatu kelimpasi kelimpasi maaf ini sepatu neci kalau sepatu neci ini mirip sama sepatu kelimpasi terdeket ya kalau neci itu kan ada dari sini sampai ini buat tapi trudung semineci ini kalau yang ini sepatu aplikasi pasang benang nanti berang itu masuk masukin ke sini semuanya nih ini ada tiga nah nanti lihat aja langsung videonya supaya sepatu ini sepatu aplikasi pasang benang yang ini aku tes yang saya yang tiga benang tapi ini sepatu ini ada ada tiga macam ada yang lima ada yang tujuh juga banyak variasinya hai teman-teman hari ini Pak Dewi mau bikin untuk sedikit tutorial ini ada beberapa sepatu yang mau kita tes kalau untuk mesin jahitnya mesin jahit yang potable aku mau bikin tutorial ini ya untuk sepatu kelim ya ini mesin mesin jahit apa aja bisa yang penting potable ya kayak cinta-cinta ikat cinta-cinta ya masih kalau sepatu kelim itu pakainya jadi biasa ya ini biasa kalau awal itu ditekuk sedikit supaya nge-nge bantu buat ngepukin terus kalau udah jalan kita tutupin lagi supaya ngepuk tenta lagi apa sepatu kelimah dulu kelas selamat menikmati 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 jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih selamat menikmati